Masyarakat kota Lubuklinggau tadi pagi digemparkan oleh tabrakan maut di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau, Utara 2. Lakalantas ini menewaskan 2 orang korban dan 5 luka-luka. Tabrakan maut mobil Suzuki Carry berwarna biru, Nopo BG2103 dengan Honda Brio Nopo B1988 IEY terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau, Utara 2. Kamis pagi sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia bagian barat. Kecelakaan itu menewaskan 2 orang yakni pengemudi mobil Brio Bribka Bobicandra Pasaribu yang berusia 32 tahun. Korban merupakan anggota Sat Narkoba Pores Muserawas Utara karena mengalami luka pada bagian kepala. Dan seorang penumpang angkor R. Dalionom usia 85 tahun, warga desa Kosgoro, Kecamatan STL Ulu, Terawas, Kabupaten Muserawas. Selain itu, ada beberapa korban luka-luka antara lain, Nurjana usia 55 tahun, Sapriyansa usia 43 tahun sebagai sopir angkor, Saidi berusia 56 tahun, Padmawati berusia 45 tahun, dan Belisartika. Informasi dihimpun, Berawal mobil Brio meluncur dari arah Lubuklinggau menuju Terawas, dan mobil Keri Biru dari arah berlawanan. Sampai saat tim Satuan Lalu Lintas Pores Lubuklinggau lakukan pemeriksaan saksi-saksi, Kasat Lantas Pores Lubuklinggau melalui KBO Lantas Ibda Durrahman bersama Kanit Regiden Ibda Jemi Gumail mengatakan, Sekitar pukul 7.30 waktu di Semagian Barat, kami mendapat informasi dari anggota BRIMOB dan masyarakat. Telah terjadi kecelakaan di Jalan Soekarno-Hatta. Telah sampai di TKP, ambulan BRIMOB mulai beroperasi untuk membawa para korban. Dan di TKP ditemukan dua kendaraan roda empat jenis minibus. Sekitar pukul jam 7, jam 7, apel Indonesia Barat, kami dapat informasi dari anggota BRIMOB dan masyarakat bahwa telah terjadi laka di Jalan Soekarno-Hatta, depan SMA Negeri 3. Jadi sampai di TKP, ambulan BRIMOB sudah melakukan evakuasi terhadap korban. Dari laka tersebut, di TKP ditemukan dua kendaraan jenis minibus, satu Honda BIO, yang dikemudikan oleh Brika Bobi, Brika Bobi Chandra, anggota Pores Muratara, dengan mobil carry minibus, angkot, yang dikemudikan oleh Sapriansa, ya, Sapriansa, pekerjaan swasta, dari Desa Babak, STL Ulu Terawas. Akibat dari laka tersebut, para korban dibawa ke rumah sakit Harbunda, ada yang dibawa ke rumah sakit Sobirin. Rajab Austin, Silampari TV melaporkan.